Kalau Anda di Pemilu 2024 kemarin mengatakan busuk, sekarang lebih busuk lagi. Kita lakukan di Jakarta dengan membunuh Anies. Jadi Anies harus dihilangkan, harus dibunuh. Kemarin Pilpres buruk, sekarang lebih buruk lagi di Pilkada ini. Jadi politik kartel itu sebenarnya tidak ada persaingan. Semuanya diatur. Jadi tidak ada persaingan antara Nasdem, PKB, dan PKS lawan Gerindra, Golkar, dan lain-lain itu. Tidak ada. Semuanya diatur. Itulah kartel. Politik kartel saya sebut kayak begitu. Kasus digunakan untuk tujuan politik itu jahat sekali. Ini persaingan antara istana dengan PDI Perjuangan. Nah yang lain-lain itu ikut. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Netizen, ini sahabat kita semua. Profesor Sehful Mujani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Sehful ini adalah ilmuwan politik. Sekaligus founder ya, pendiri lembaga survei SMRC. Prof. Sehful sehat? Alhamdulillah sehat. Prof. Sehful ini kan fenomena menarik nih kalau kita coba memotret politik di Indonesia. Banyak orang mengatakan agak aneh katanya. Tidak tahu ini kita mendengar pandangannya Prof. Sehful. Kalau di negara lain normal ini abnormal katanya. Sistip politiknya dan demokrasinya. Oke. Di luar teori-teori politik yang berlaku. Kalau menurut Prof. Sehful nih, kalau kita coba memotret pilkada. Ini kan menarik ada tiga kutub kekuatan kalau. Normal apa tidak normal? Normal apa enggak normal. Ada kutub istana. Kemudian ada kutub ya orang katakanlah oposisi. Kira-kira seperti itu ya. Dan di satu pihak ada kutub presiden yang akan dilantik. Tiga gitu ya. Oke. Dan menarik karena kalau kita lihat fenomena pilkada ini sepertinya dirancang sedemikian rupa. Sehingga ada daerah-daerah tertentu itu agak mirip. Katakanlah DKI, kemudian Jawa Barat dan lain-lain sebagainya. Agak mirip formatnya gitu. Sepertinya ingin mengganjal orang-orang tertentu enggak muncul. Dan akhirnya yang terjadi mungkin kandidat itu akan melawan kotak kosong. Dan ini pernah terjadi di kampung halaman saya, Prof. Di Makassar untuk pertama kalinya. Tapi orang Makassar itu agak mungkin perlawanannya agak kuat ya. Melawan. Melawan. Sehingga yang menang pada saat itu kotak kosong. Kalau Prof. Sehful melihat ini fenomena apa nih? Kalau boleh menggunakan konsep ya untuk memahami kecenderungan politik terakhir kita dalam hal ini pilkada. Saya mau sebut gejala politik pilkada kita sekarang ini bahwa pilkada kita itu kurang lebih merupakan wujud dari politik kartel sebenarnya. Wah, sebenarnya ya. Menarik nih. Apa yang dimaksud dengan politik kartel? Ya, Bung Abram udah tahulah apa yang dimaksud dengan kartel. Dan Mirsa juga saya kira. Perlu dijelaskan lagi, Prof. Tapi saya perlu jelaskan apa yang saya maksud secara lebih spesifik dengan pilkada tentu saja ya. Politik kartel itu sebenarnya adalah bukan politik tapi kartelnya sendiri dalam pengertian yang basic gitu ya. Oke. Dalam pengertian yang sederhana, yang dasar. Kartel itu sebetulnya kan sebuah perusahaan gitu ya. Sebuah lembaga usaha bisnis gitu ya. Yang ditandai oleh tidak adanya persaingan sesama perusahaan. Tidak adanya persaingan sesama produsen untuk sebuah barang. Unfair ya? I don't know apakah itu unfair atau tidak gitu. Yang jelas tidak ada persaingan. Semua produsen gitu ya, pengusaha gitu ya, perusahaan dan seterusnya bekerjasama, berkolusi. Mengatur barang apa yang dibuat, kualitasnya seperti apa, jumlahnya berapa banyak. Mereka yang mengatur. Oleh karena ini, ini sangat timpang. Tentu saja dikaitkan dengan konsumen. Jadi konsumen dalam posisi yang sangat didikte. Tidak bisa memilih? Tidak bisa memilih. Karena barangnya itu ditentukan sepenuhnya, bukan atas dasar aspirasi konsumen. Kalau dalam persaingan yang bebas, pasar bebas, orang membuat barang itu konsumen maunya apa? Kan menyesuaikan. Dan keinginan konsumen kan, makanya ada riset pasar dan seterusnya. Mengikuti selera konsumen. Wah, ini barang yang bagus adalah barang yang warnanya hitam. Misalnya kayak gitu ya. Menurut konsumen, produsen mengikuti itu. Nah itu dalam rangka menarik konsumen. Kalau ini tidak ada. Kalau dalam kartel, barang yang diproduksi itu adalah barang yang dibuat sesuai dengan kepentingan. Dan kelompok ini sama-sama kolusi namanya. Oh kok. Kolusi diatur semuanya. Sehingga tidak ada kesempatan konsumen untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka. Dibatasi pilihan-pilihannya. Kira-kira kayak begitu ya. Oke. Nah itu basic dalam dagang kayak begitu. Apakah itu dalam bisnis narkoba dan sebagainya kayak gitu. Itu kan kayak begitu ya. Polanya itu karakter. Pro, saya foto dulu. Apakah barang itu ada kemungkinan yang ditentukan itu tadi? Karena kan kualitasnya ditentukan. Apakah kemungkinan barang itu bisa jadi barang yang jelek? Jadi prinsipnya dalam asumsi pasar bebas kan. Kualitas itu ditentukan oleh penilaian dari konsumen juga. Iya kan. Ini absen penilaian dari konsumen ini. Kan gitu. Kan tidak ada kompetisi. Kompetisi itu menjadi penting agar si produsen ini membuat barang yang bagus kualitasnya. Kan begitu. Kalau kompetisinya tidak ada buat apa? Capek-capek membuat barang gitu ya. Dengan kualitas yang bagus. Terus mahal pula kan kira-kira kayak gitu. Kalau kita bisa menjual barang dengan kualitas rendah tapi kita mendapatkan untung banyak. Kenapa harus bikin yang susah-susah dan mahal harganya? Ah, paham. Oke? Logis kan? Kira-kira kayak gitu. Nah, itu dalam barang gitu ya. Ini, konsep ini oleh para ilmuwan politik dipakai untuk memahami gejala partai politik di Eropa. Oke? Pada sejarahnya kira-kira kayak begitu. Dan oleh teman saya dipakai konsep ini untuk memahami sistem kepartian di Indonesia. Menulis disertasi tentang ini teman saya, Dr. Dodi Ambardi, UGM gitu ya. Dulu waktu S3. Dia menulis tentang sistem kepartian awal-awal reformasi. Waktu itu. Dan saya kritik Bung Dodi waktu itu. Saya bilang Anda ini normatif aja ngomong fakta-faktanya kita tuh ada kok persaingan gitu ya. Di antara partai politik pada masa-masa awal reformasi. Tapi dia bilang nggak full. Pada dasarnya mereka nggak bersaing. Mereka diatur-atur semua gitu ya. Kebijakan yang dibuat dan seluruhnya udah diatur gitu ya. Bukan mencerminkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Konstituen partai itu. Tapi diatur untuk kepentingan mereka sendiri. Kira-kira kayak gitu. Saya belum yakin, Dodi agak-agak gitu. Oke, dalam perkembangannya kita melihat tiba-tiba konsep Dodi ini menjadi semakin relevan. Dan kondisi sekarang mulai terutama di pemilu 2024 kemarin. Dan semakin nyata ya? Dan semakin nyata. Jadi saya melihat di situ. Jadi produsennya itu adalah elit-elit kita gitu ya. Elit-elit politik di kita, produsennya. Dan partai-partai politik. Itulah produsen di kita gitu ya. Konsumennya adalah pemilih. Barang yang dibuatnya adalah calon-calon. Kurang lebih kayak gitu analoginya. Calon-calon. Apakah itu di Pilkada maupun di Pilpres. Oke. Jadi berarti di Pilpres kemarin juga seperti begitu? Kurang lebih seperti itu. Nah, itu satu. Tapi nanti saya jelaskan bahwa di Pilpres masih agak lumayan. Oke. Sekarang memburuk. Kemarin Pilpres buruk. Sekarang lebih buruk lagi di Pilkada ini. Bung Samad gitu ya. Jadi, saya melihat di situ bahwa yang diproduk oleh elit partai itu adalah calon-calon. Dan juga kebijakan-kebijakan. Oke. Kebijakan-kebijakan publik tentu saja. Yang itu bukan hasil pergumulan, potting, dan sebagainya gitu ya. Ini bukan. Semuanya setuju gitu-gitu. Tiap ada ide setuju semua. Tidak ada yang walk out. Tidak ada yang apa dan sebagainya ya. Tidak ada dinamika ya. Tidak ada dinamika. Tidak ada persaingan di situ. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya melihat bahwa dalam Pilkada ini, harusnya minimal mempertahankan tiga kubu di politik nasional tersebut. Minimal. Itu juga buruk. Karena persaingannya tidak imbang. Kira-kira kayak gitu. Ada pihak yang menggunakan resources negara untuk kepentingan satu pihak gitu ya. Dan itu tidak fair gitu ya. Ada yang mengatur-ngatur undang-undang dan sebagainya kayak begitu. Untuk kepentingannya itu tidak fair gitu ya. Tapi, Pilkada ini lebih tidak fair lagi. Kalau Anda di pemilu 2024 kemarin mengatakan busuk, sekarang lebih busuk lagi. Bung Amram Samad, kira-kira di Pilkada ini. Yang saya sebut sebagai Pilkada Kartel. Yang saya sebutkan tadi gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kalau kita meneruskan tiga kubu yang bersaing dalam Pilpres Nasional kemarin. Walaupun itu persaingan yang tidak kurang sehat. Kira-kira begitu. Tapi lumayan lah gitu ya. Ada di sana. Anies dapat 25 persen gitu ya. Ganjar dapat sekian belas persen. Kira-kira kayak gitu. Ya, ada lah di situ. Itu sisanya 58 persen. Oke gitu ya. Tapi di situ ada persaingan. Ada debat di situ. Walaupun debat itu tidak dibeli oleh pemilih ya kan. Oke. Ya kan. Nah, hasilnya apa sih? Itu nggak ngerti saya. Yang penting kan subsidi. Yang penting kan dugaan saya gitu ya. Politik uang, kira-kira kayak begitu. Bansos. Bansos. Yang semacam itu. Yang disebut oleh teman-teman sebagai poke barrel gitu ya. Yang penting babi ya. Iya, babi. Jadi, walaupun itu seperti itu. Tapi pilkada ini itu lebih buruk. Karena apa? Kondisinya lebih buruk. Karena apa? Saya melihat gejala tadi yang Bunga Abraham sebutkan beberapa kasus ya. Contoh. Adalah bahwa ada upaya untuk membuat kontestasi hilang. Di dalam pilkada. Padahal hakikat dari demokrasi itu kan kontestasi. Kontestasi. Yang membedakan dengan yang lain. Oke. Jadi politik kartel itu sebenarnya dipraktekan secara sempurna oleh Orde Baru. Iya kan? Kan tidak ada persaingan. Semuanya diatur oleh Pak Harto. Kira-kira gitu. Udah, kamu dapat inilah. Kamu dapat ini. Dapat ini. Jadi nggak ada persaingan. Pura-pura aja pemilu itu. Karena nggak ada gunanya. Kan gitu loh. Itu yang sempurna. Harapan saya adalah di reformasi itu tidak ada lagi. Awal-awal reformasi lumayan lah. Kita merasakan semua. Merasakan kok semuanya gitu. PDI Perjuangan yang menjadi oposisi zaman Orde Baru. Kemudian ketika reformasi dia dapat suara paling banyak. Mengalahkan Golkar yang sangat berkuasa waktu itu. Setelah itu 5 tahun berikutnya gantian Golkar kembali lagi. PDI Perjuangan nomor 2. Berikutnya ada, apa namanya, Demokrat 2009 gitu ya. Dapat suara yang besar. Kan ada. Persaingan itu nyata gitu ya. Ada dinamika. Ada dinamika. Jadi rakyat punya pilihan. Dan masih ada harapan. Ada harapan. Bahwa kemudian harapan itu belum tercapai sepenuhnya. Itu pastilah gitu. Tidak ada yang sempurna. Tapi upaya ke arah sana dibuat gitu loh. Tidak dihalangi gitu ya. Kira-kira Bung Samad. Nah jadi saya melihat bahwa dalam sejarah kita ini kembali akan menghilangkan prinsip dasar dari demokrasi. Orang sering lupa demokrasi itu hanya dilihat satu aspek bahwa kekuasaan di tangan rakyat. Katanya. Padahal enggak sebenarnya. Definisi yang paling realistik tentang demokrasi. Menurut yang saya pelajari kira-kira gitu ya. Di ilmu politik adalah. Sebenarnya demokrasi itu adalah satu mekanisme. Persaingan elit. Oke. Untuk memperebutkan dukungan rakyat. Agar dia bisa menjadi pejabat publik strategis. Jadi elit. Elitis sebenarnya demokrasi itu. Makanya ada yang menyebut bukan demokrasi. Lebih tepat sebutnya poliarki. Oke. Robert Dahl. Terkenal gitu ya. Jadi semua orang. Apa. Samina Watto. Nang lah sama dia. Akan denger apapun. Karena itu nabinya teori demokrasi modern. Robert Dahl. Jadi sebenarnya persaingan antara elit. Jadi rakyat ini dimobilisasi saja gitu ya. Agar mendapatkan si elit ini mendapatkan dukungan dari rakyat. Agar dia menjadi pejabat publik. Kan kira-kira kayak gitu. Jadi intinya mobilisasi bukan partisipasi ya pro? Bisa disebut begitu. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah persaingan di antara elit. Oke. Itu yang hilang di kita. Jadi demokrasi lumpuh sebenarnya. Oke. Iya kan? Karena definisi yang realistis, yang empirik tentang demokrasi adalah persaingan antara elit. Oke. Untuk memberbutkan dukungan dari masa. Sekarang persaingannya tidak ada. Yang saya sebut kartel tadi kan. Gitu loh. Nah jadi saya melihat disitu bahwa dalam politik kita ketika kita melihat pilkada ya. Gejala-gejala itu terlihat sekali. Bahwa di dalam pemilu 2024 pilpres gitu ya. Partai politik, legislatif lumayan lah ya. Independen gitu. Bersaing sama mereka. Begitu pilpres, mulai terjadi koalisi. Ya kan? Koalisi ya. Disitu potensi untuk terbentuknya kartel terjadi. Kira-kira kayak gitu. Nah tidak penuh, tapi sebagian besar udah berada dalam kelompok itu. Kelompok yang punya resources. Jadi kartel juga sebetulnya kan bagaimana caranya membagi-bagi resources. Resourcesnya yang lebih parah kalau dagang swasta itu resource-nya punya swasta kan. Punya masyarakat, punya konsumen. Kalau ini bukan yang jadi masalah, resources yang dibagi-bagi itu punya negara, punya publik. Bentuk kebijakan, budget, anggaran, dan seterusnya mau bikin makan gratis kayak apa, semuanya itu kan pajak kita. Ya kan? Dia akan buat begitu. Semuanya harus disepakati. Ormas-ormas dibeli. Ya kan? Ini ada tambahan lagi nih. Konsep politik yang disebut sebagai apa namanya? Korporatis. Korporatis itu artinya adalah para interest group seperti NU, seperti Muhammadiyah, seperti organisasi buruh, dan seterusnya. Dalam tanda kutip dibeli. Di Nina Bobokan? Dibeli. Dibeli ya? Iya. Dibeli dengan iup. Dengan iup. Iya. Itu tambahan lagi tuh konsep itu. Apa namanya, politik korporatis kita. Yang itu tidak demokratis. Nah jadi kita melihat disitu bahwa kalau dalam pemilu kemarin itu, dalam pilpres ada gejala-gejala ke arah kartel. Itu di lebih dieksplisitkan, di perburuk pada masa pilkada ini. Karena apa? Saya melihat, Bung Samad. Misalnya kita lihat satu-satu. Tadi disebutkan beberapa. DKI. Mulai DKI. DKI kan biasanya saya termasuk yang diminta oleh elit-elit itu untuk memotret keadaan pemilih. Di mana-mana, Pak. Gitu ya. Bahwa itu dipakai dan tidak itu urusan mereka. Tapi diminta ya, memotret keadaan. Tapi diminta. Iya. Mereka membayar saya untuk itu. Oke. Saya sebagai profesional. Kita mendapatkan ini hasilnya. Secara objektif menurut kaedah-kaedah kita. Dan mereka percaya sama kita. Makanya kita dipakai. Oke. Misalnya contoh ambil Jakarta. Oke. Kalau berdasarkan survei. Bukannya survei saya. Berbagai survei. Pasar. Pasar itu adalah pemilih. Punya aspirasi. Ingin Anis jadi calon. Aspirasi ya. Aspirasi. Iya kan. Pasar. Pasar. Ingin Ahok jadi calon. Oke. Oke. Ketiga. Ingin Ridwan Kamil jadi calon. Dan yang lain-lain di bawah 1%. Kurang lebih. Jadi tiga besar lah ini. Itu bagus. Artinya disitu ada kontestasi. Di tingkat masa. Tercermin dari aspirasi mereka. Ingin siapa yang jadi pemimpin di DKI Jakarta. Oke. Harusnya mereka. Biasanya kalau membuat keputusan politik penting. Sebutlah di Amerika Serikat. Misalnya gitu ya. Tanya pada konstituen. Konstituen maunya apa. Salah satu mekanismenya bisa dengan. Apa namanya. Town hall meeting. Gitu ya. Diskusi gitu ya. Mendalam. Bisa dengan survei. Kalau di Amerika misalnya ada. Apa namanya. Sebelum pemilu itu. Dibuat semacam kayak pemilu khusus. Punya partai politik tertentu. Untuk menjaring. Aspirasi konstituen mereka. Demokrat misalnya. Atau republik dan sebagainya. Maunya siapa. Ini kita udah punya. Tiga tokoh. Yang diinginkan oleh warga DKI. Untuk bersaing. Bukan soal nanti siapa yang terpilih menang. Itu soal yang lain. Tapi kalau ditanya sekarang. Aspirasi masalah DKI. Ya tiga tokoh itu. Menarik. Mereka kehendaki untuk bersaing ya. Untuk bersaing. Oke. Nah. Saya melihat bahwa awal-awalnya. Banyak partai yang mengatakan ingin Anis. Awal-awalnya. Ingin mendukung. Ingin mendukung Anis kan. Awal-awalnya. Iya kan. Ada PKB DKI mengatakan. Kita ingin Anis. Ya kan. Nasdem. Ya. Nasdem juga. Kan gitu. EKS jelas terlalu eksplisit. Mendeklarasikan. Ya kan. Bahwa bagaimana komunikasi mereka itu soal mereka. Oke. Tapi yang jelas. Anis digadang-gadang. Dan ingin didukung. Untuk menjadi itu. Bahkan. Setau saya. Dari kubu Anis sendiri. Menghendaki agar PDIP juga mendukung. Kira-kira kayak begitu kan. Logis lah. Ingin memperluas dukungan. Itu tidak tercapai soal yang lain. Nah itu Bung Saman. Jadi Anis adalah kans yang kuat. Oleh karena itu. Kemudian ketika melihat Ridwan Kamil. Masuk kita ke Jawa Barat. Melihat Ridwan Kamil. Di Jawa Barat sangat kuat. Hampir tidak ada yang bisa membendungnya. Golkar suaranya awal-awal. Menginginkan Ridwan Kamil. Stay di Jawa Barat. Jangan pergi kemana-mana. Jawa Barat. Karena alasan politiknya juga logis. Partai politik. Secara umum. Tujuan akhirnya adalah. Bagaimana caranya. Memperbutkan kekuasaan. Realisme politiknya seperti itu. Wujudnya dalam apa. Bagaimana caranya. Mendapatkan kursi di DPR. Sebanyak-banyaknya. Kan begitu. Bung Saman. Oke. Kalau bicara itu. Jadi nilai strategik politik. Jawa Barat jauh lebih besar daripada DKI. Karena jumlah kursi yang dipergunakan Jawa Barat. Jauh lebih banyak. Jawa Barat adalah provinsi. Dengan jumlah pemilih terbesar. Oke. Di Indonesia. Dan ada sejarahnya. Kekuatan 2004. Golkar. Memenangkan pemilu nasional. Mendapat suara paling banyak waktu itu. Adalah unggul di Jawa Barat. Logis kalau. Elit Golkar menginginkan. Gubernur di Jawa Barat yang akan datang ini. Adalah orang Golkar. Untuk mengamankan kerja politiknya di Jawa Barat. Logis dong. Logis banget. Jadi ingin Ridwan Kamil stay di sana. Karena dihitung-hitung menurut survei. Termasuk survei saya juga mengatakan Ridwan Kamil sangat unggul. Tanpa kerja banyak. Tanpa keluar biaya banyak. Costnya kecil ya. Costnya kecil. Dan itu bagus. Bersih. Jadinya tidak becek. Tidak bagi-bagi amplop dan seterusnya. Kayak begitu kan. Harapan kita semua. Agar politik kita lebih bersih. Itu bagus. Bagus untuk sistem kita. Bagus untuk Golkar. Why not? Iya kan. Oke. Jadi kesimpulannya Ridwan Kamil stay di Jawa Barat. Keputusan pertama. Awal ya. Awal-awal. Kayak begitu. Tapi kan tau ya sekarang. Apa yang terjadi. Ridwan Kamil. Pindah ke Jakarta. On the way. Gitu kan. On the way to Jakarta. Disuruh pindah. Saya melihatnya begitu. Karena apa? Dia tadinya udah punya pandangan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Gitu ya. Tidak masuk di Jakarta. Karena apa? Tadi di Jawa Barat tingkat probability-nya lebih tinggi untuk terpilih kembali. Dengan biaya yang lebih sedikit. Dengan upaya yang lebih sedikit juga. Lebih efisien kira-kira begitu. Mungkin lebih bersih. Logis. Karena Ridwan Kamil adalah orang Jawa Barat. Dia udah berkarir politik di Jawa Barat. Sejauh wali kota dan kemudian jadi gubernur. Sudah mengakar ya? Iya. Udah berakar ya di sana. Jadi lepas dari kinerjanya seperti apa. Hak orang Jawa Barat lah untuk menilai. Iya. Tapi relatif dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Dia jauh. Lebih kuat di Jawa Barat. Jadi logis dia harus stay di Jawa Barat. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa dia dipindahkan ke Jakarta. Itu keputusan yang tidak logis buat Golkar. Yang pasti Golkar kalah di sini oleh Girindra. Kan yang punya ide melempar dalam tanda kutip Ridwan Kamil ke Jakarta itu Girindra. Dasko. Ngomong ke publik ya kan. Jadi menginginkan agar Ridwan Kamil masuk di Jakarta. Kira-kira apa motifnya itu? Motifnya sederhana sekali. Apa itu? Karena yang kuat nomor dua setelah Ridwan Kamil adalah kader Girindra sendiri. Jadi yang jadi gubernur di Jawa Barat nanti adalah kader Girindra. Dedy Mulyadi. Dulunya orang Golkar juga. Sahabat temen juga temen ngobrol gitu ya. Temen dihimpunan dulu gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Motifnya ya jelas kayak begitu. Jadi disitu ingin menang bahwa kemudian Ridwan Kamil kalah di Jakarta itu bukan urusan saya kata Girindra. Biar aja. Itu bukan kader saya. Bagai Girindra ya kan. Itu satu. Tapi nampaknya ini penafsiran. Ini analisis. Bisa diverifikasi. Karena saya udah verifikasi kepada tokoh-tokoh Golkar yang mengambil keputusan ini. Mereka sebetulnya. Tapi gak boleh tanya gitu. Siapa orang itu kan. Jadi itu off the record. Tapi saya dapat informasi langsung dari orang. Orang paling penting di Golkar. Yang berperan. Mereka nangis bombay. Tidak happy ya. Tidak happy. Oke. Memindahkan Ridwan Kamil ke Jakarta. Berarti keterpaksaan. Berarti ada pressure. Pressure. Ada tekanan. Oke. Siapa yang bisa menekan. Elite Golkar. Emang siapa yang lebih berkuasa. Kan persoalannya kan gitu. Daripada Elite Golkar siapa yang lebih berkuasa. Istana. I don't know. Emang siapa kan itu penafsiran kita kan. Itu ya. Oke. Jadi. Pindah. Tidak logis ya kan. Pertama adalah. Tadi saya sebutkan. Jawa Barat jauh lebih strategik. Buat Golkar. Akan memenangkannya dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Di Jakarta. Nilai kursinya jauh lebih kecil. Oke. Kedua tingkat kemenangannya itu lebih rendah. Ketimbang kalau bersaing di Jawa Barat. Kenapa? Ngasuk ke Jakarta. Bunuh diri ya. Enggak juga. Iya. Memperkecil peluang. Oh memperkecil peluang. Atau membuat kerja supaya lebih keras. Oke. Maka kemudian. Saya menafsirkan. Ada upaya-upaya. Untuk meyakinkan Ridwan Kamil. Untuk meyakinkan Golkar. Tenang aja. Kita bantu di Jakarta. Kita lakukan seperti Pilpres. Kita lakukan di Jakarta dengan membunuh Anis. Gitu Bang. Oke. Jadi Anis harus dihilangkan. Harus dibunuh ya? Harus dibunuh. Oke. Karena Anis lah. Kira-kira. Yang menjadi kompetitor utama. Kalau dia menjadi calon. Jadi calon pun Anis tidak bisa. Yang tadinya ini partai pendukungnya dalam Pilpres. Udah dengan dia. Solid. Tiba-tiba pada lari. Di preteli satu-satu. Bayangin. Ketua PKS. Secara terbuka bicara. Ajak-ajak saya dong. Jangan PKB aja. Jangan Nasdem aja yang diajak. Pak Gerindra. Kira-kira sama Gerindra bicara seperti itu. Itu kan sangat-sangat eksplisit. Oke oke. Penderitaan yang dialami oleh PKS. Saya sebut penderitaan. Kenapa? Karena PKS tidak cukup sendirian. Dia butuh satu partai at least. PKB atau Nasdem. Untuk bisa mendukung Anis. Ya kan. Dia juga punya alibi. PKS ini. Kita kan udah bilang sama Anis. Kewajiban Anda untuk menggenapi. Oke. Dan Anis tidak berhasil. Kira-kira begitu kan. Iya narasi itu. Iya. Dia muncul seperti itu. Itu logis gitu ya. Cuma pertanyaan saya adalah. Kenapa at least dua partai yang tadinya mendukung Anis. Yang udah diuntungkan karena mendukung Anis. Dengan suara kursinya nambah semuanya. Kira-kira gitu yang mendukung Anis ini. Kemudian lari. Yang tadinya rela gitu ya. Suka rela. Suka hati. Karena apa? Karena menurut observasi ilmiah Anis punya peluang besar untuk jadi gubernur di Jakarta. Tiba-tiba ditinggalin. Yang tadinya diperbuatnya sekarang disingkirkan. Dan tidak punya nilai apa-apa. Itu yang saya maksud dengan kartel. Kembali lagi. Kartel. Jadi sebuah barang itu nilainya kualitasnya baik atau tidak. Itu ditentukan oleh segelintir orang di tingkat elit. Oleh produsen yang tidak bersaing tadi. Jadi tidak ada persaingan antara Nasdem, PKB, dan PKS lawan Gerindra, Golkar, dan lain-lain itu. Tidak ada. Semuanya diatur. Kartel. Itulah kartel. Politik kartel saya sebut kayak begitu. Jadi itu kontras dengan demokrasi yang kita konsepsikan dan kita pahami untuk melihat politik di Indonesia, Bung Abraham. Menarik sekali nih analisis Prof. Seppol. Ada yang saya sedikit melihat fenomena Kaisang. Prof. Seppol. Apakah dengan dimasukkannya si Ridwan Kamil ke Jakarta, itu bukan juga bertujuan untuk mengakomodir atau memuluskan jalannya si Kaisang untuk menjadi wagu kek atau apa? Nah tadi kita lanjutkan, Bung Abraham. Jakarta terjadi sekarang perubahan koalisi yang tadinya itu udah ada tiga blok bawaan dari Pilpres sebelumnya. Sekarang jadi berubah menjadi koalisi Indonesia maju. Kim plus. Kim plus. Kim plus. Maju ya, Indonesia maju ya. Polisi Indonesia maju plus. Kok pake plus sekarang kan? Pake plus ya. Yang udah Kim aja dulu itu udah warna, apa namanya, kartelnya kelihatan gitu ya. Sekarang di plus ya, makin sempurna kartel itu kan gitu loh. Nah pertanyaannya, kenapa perubahan itu terjadi? Padahal Anies itu cuma butuh dua partai, apakah itu PKS dengan Nasdem atau PKS dengan PKB? Nah itu satu. PDI Perjuangan memang tidak bisa, sendirian juga sama dengan PKS. Dia butuh satu partai lagi. Kalau kita melakukan revisi, sebut bahasa saya, pengelompokan partai pasca pemilihan presiden ini dengan format yang lebih menguntungkan pemilih, kan boleh dong. Ijtihad untuk perbaikan. Kutak-kutak koalisi ya. Iya, koalisi untuk perbaikan ya kan. Ukuran perbaikan itu adalah kontestasi semakin bagus. Kan begitu. Kemudian efeknya kalau kontestasi semakin bagus itu akan memberikan pilihan atau peluang pada rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang bagus juga. Peluang itu kan terbuka, kira-kira kayak gitu. Nah oleh karena itu, katakanlah PKB cawe-cawe dengan PDI Perjuangan, oke kita dukung. Siapa nih, jagoan kita selain Anies. Anies misalnya Nasdem dengan PKS, oke Anies. Kan jadi tuh. Oke jadi. PDI Perjuangan jadi, ini apa namanya, PKS juga jadi kan karga gitu. Yang satu lagi adalah Ridwan Kamil. Sebutlah, gak apa-apa biar Ridwan Kamil udah masuk Jakarta. Nah kalau itu yang terjadi kan, menguntungkan pemilih. Tapi karena ini dasarnya kartel, bukan pemilih yang jadi perhatian tapi kepentingan dirinya sendiri, gak peduli itu. Makanya caranya bagaimana caranya kita mengontrol dan memastikan kemenangan di PLKD DKI. Caranya adalah orang yang potensial tidak boleh masuk. Yang saya sebut tadi, Anies harus dibunuh. Oke gitu loh. Nah apakah itu kemudian tujuannya untuk membantu Kaisang masuk menjadi wakil gubernur? Itu salah satu kemungkinan. Tapi yang pasti adalah, menurut hipotesi saya, pimpinan kartel ini, gitu ya. The Don, gitu ya. The Don, kartel ini, gitu ya. Meyakinkan Golkar, meyakinkan menurut kami, tenang. Anda kita akan bantu habis-habisan di DKI, gitu ya. Dengan cara tadi. Dengan cara mengajakin PKS, mengajakin Nasdem. Dalam tanda kutip, mengajak itu bisa juga artinya mengancam, gitu ya. Bisa saja, hipotesi saya. Menyandra ya, menyandra. Menyandra. Kan kita udah tahu bagaimana elit partai di sandra. Dengan berbagai macam kasus. Kasus digunakan untuk tujuan politik itu jahat sekali. Bang Abram Samad. Berarti demokrasi kita ini demokrasi yang jahat? Bukan demokrasi lah. Bukan ya? Kartel. 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 Kayak mafia drug, mafia narkoba, kira-kira kayak begitu. Jadi, itu yang terjadi. Jadi, ingin pastikan, oke. Saya bertanggung jawab untuk kemenangan Ridwan Kamel. Caranya seperti itu. Seperti kartel tadi. Seperti mafia tadi. Pesaingnya dibunuhin. Benar-benar gila ya. Oke. Oke. Jadi, saya melihatnya seperti itu. Mudah-mudahan saya salah. Gitu ya. Karena saya menyintai negeri ini, Bunga Bram. Kalau saya melihat analisis Probs Seful, saya kayak mengaminin. 100%. Benar. Oke. Jadi, kita melihatnya seperti itu. Nah, karena itu kemudian, Apakah itu untuk kepentingan Kaesang? Kalau menurut penafsiran saya, itu nomor dua. Nomor dua ya? Yang nomor pertama adalah bagaimana caranya semua gubernur ini, kalau bisa tidak semuanya, hampir semuanya. Dikontrol. Dikontrol. Dibawa komando dari pusat. Sehingga otonomi daerah itu sebetulnya tidak ada. Itu implikasinya ke sana. Dia pretel ya? Iya, apalagi punya kecenderungan elit kita, pimpinan nasional kita itu adalah gerah dengan daerah yang sangat kritis dan sebetulnya kayak begitu. Yang susah kerjasama dengan pusat dan sebetulnya kayak gitu. Oke. Kalau bisa kita potong kompas saja, bikin om nabis lo, omnibus lo, apa gitu ya. Omnibus lo. Iya kan? Iya. Itu mengefisienkan tujuannya itu. Sebetulnya, dia tidak bisa negosiasi dengan daerah. Lemah kemampuan negosiasinya itu. Oke. Itu yang terjadi dalam politik. Udah gak sabar kayak begitu. Gayanya ingin cepat saja. Cepat jadi untuk memenuhi kebutuhan politik mereka. Itu yang saya lihat. Jadi, KS Sang bisa jadi. Tapi kan ada catatan yang mungkin akan jadi perhatian dari para don ini gitu ya. Bahwa KS Sang bisa nyalonkan dengan merubah undang-undang. Penapsiran terhadap undang-undang. Batas umur. Ini kan ditapsir dengan aneh sekali itu. Setelah kakaknya gitu ya. Memenangkan kecurangan itu. Di MK. Di MK. Sekarang dibuat lagi. Gak puas juga dan gak malu juga gitu loh. Udah melakukan itu di MK. Sekarang dibuat di Mk. Di Mahkamah Agung kan perubahan itu terjadi. Common sense kita gak bisa terima, Prof ya? Ya, gimana kita bisa terima yang kayak itu. Berturut-turut seperti itu. Dan oleh karena itu, ini asusnya sensitif. KS Sang ini. Jadi, mungkin harus ekstra hati-hati. Karena bisa bikin bumerang. Kalau KS Sang maju. Oleh karena itu caranya adalah, Orang yang potensial bisa mengalahkan Ridwan Kamil dan KS Sang, Itu harus disingkirkan. Karena itu muncul ide kota kosong. Ide kota kosong ini, Dalam, saya udah bicara ini di kesempatan yang lain, Di tempat yang lain. Kita sebut bicara tentang adanya gejala kartel, Dan adanya salon yang sangat dominan, Dan mampu memonopoli semua partai politik untuk mendukungnya, Itu melahirkan gagasan perlunya sebagai alternatif adalah kota kosong untuk lawannya. Bicara tentang kota kosong, Ada dua model saya sebut. Satu, model Makassar, Kampung Sampean. Yang satu lagi, model Surakarta. Yaitu Solok. Model Makassar adalah, Membiarkan api, Yang memonopoli semua partai itu, Melawan kota kosong. Kita tahu, Orang Makassar gairah politiknya. Iya kan? Gairah perlawanan. Pemberontak. Pemberontak. Karena kelas menengah. Relatif tahu politik, Dimana-mana diskusi politik itu, Hangat kalau di Makassar. Kalau saya pergi ke Makassar, Selalu hangat. Bicara tentang politik. Kok tiba-tiba berperilaku seperti itu? Padahal kita tahu, Api itu siapa? Api itu orang yang sangat berkuasa. Relatif di Makassar. Dari keluarga yang luar biasa. Tapi perilakunya, Seperti itu. Kurang mencerminkan sikap wise, Seolah-olah menghina orang Makassar. Iya kan? Kan itu. Kemarahan orang Makassar. Ketika ada calon yang mau maju, Tidak dapat partai. Itu ya. Kan rasa keadilan muncul. Rasa ketidakadilan itu muncul. Di kalangan masyarakat Makassar. Itu muncul bagi orang yang terpelajar. Engage dengan politik. Seperti masyarakat di Makassar itu. Apa yang terjadi? Api kalah. Oleh kota kosong. Akhirnya terlunta-lunta api, Tidak pernah jadi wali kota. Sampai hari ini. Iya kan? Alhamdulillah sekarang insaf. Insaf. Dia maju lagi. Tidak memonopoli partai. Dibiarin yang lain-lain. Ya begitulah. Mungkin itu bisa terpilih kalau begitu. Mungkin. Kita lihat. Karena sudah insaf. Sudah insaf. Sudah insaf. Sudah tomat. Sudah kesalahan yang dilakukan itu. Jadi itu satu. Itu model Makassar. Kalau itu yang dipakai Jakarta, makanya Ahok bilang, saya jamin kota kosong yang akan menang di Jakarta. Karena secara demografis, orang Makassar samalah dengan orang Jakarta. Orang kota relatif terpelajar. Oke. Tidak mudah didorong-dorong kayak gitu. Dibuat keadaan, seolah-olah kita tidak ada kompetisi. Masa kita dikasih kota kosong? Ya benar aja. Kata orang Jakarta. Oleh karena itu kita bekot. Kita milih kota kosong. Menangin. Mayoritas. Menangin. Kan kayak gitu. Orang kayak Bung Abraham mungkin mau kampanye untuk membenarkan kota kosong. Pasti. Pasti lah. Para aktivis kan. Pasti lah. Kira-kira kayak begitu kan aspirasinya. Jadi secara moral, setidak-tidaknya, itu akan tumbuh. Oke. Perlawanan oposisi, resistensi terhadap calon yang memonopoli. Dan yang membunuh calon yang lain. Kira-kira kan begitu. Itu akan terjadi di Jakarta. Tapi, para don ini tidak kehabisan akal. Kalau kita, kita jangan pakai model Makassar. Kita pakai model Solo. Ciptakan. Ciptakan. Calon boneka. Calon boneka. Nah, persis. Itu yang sedang berproses. Nanti kita lihat. Siapa calon boneka? Nanti akan ada. Kita lihat. Ada yang sedang berproses. Seperti Gibran dulu ya? Seperti Gibran di Solo. Itu yang saya sebut dengan model Solo. atau model Surakarta. Gibran memonopoli semua partai politik. Iya kan? Kan tidak bisa disalahkan. Kan gitu loh. Itu kalau partainya maunya seperti itu. Apa? Iya. Karena itu. Kan begitu ya. Atau karena itu pressure. Seperti, bagi saya, Ridwan Kamil pergi ini karena pressure. Bukan karena kesura kerelaan politik. Bukan karena pilihan otonom dari partai Golkar dalam hal ini. Jadi saya melihat di Jakarta itu akan pakai model Solo. Solo. Bukan model Makassar. Oke. Karena apa? Karena kalau model Solo, ada orang. Gitu ya. Kota kosongnya itu dalam bentuk orang. Gitu ya. Dia sedikit banyak, tinggal diatur aja. Dapat suara tiga biji. Sebut begitu kan gampang. Nggak 100% nol kayak gitu. Enggak kan. Ada kayak begitu. Kan sebutlah. Sebagian besar mungkin orang akan didadang ke TPS. Oke. Akan golput. Oke. Karena kondisi seperti itu. Kan tidak apa-apa. Kan mau yang milih itu hanya 20% juga menurut undang-undang sah. Yang penting ada hasilnya. Oke. Ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau kota kosong kan minta yang menangnya itu harus 50% plus. Iya kan. Kalau ini tidak harus. Iya kan. Yang penting orang mau yang datang ke TPS itu hanya 10%. Oke. Sah. Walaupun secara moral, politik, dan demokrasi tidak legitimate. Tapi kan itu moral aja. Bukan hukum. Oke. Iya kan. Jadi oleh karena itu kota kosong ini kalau dibiarkan bisa menang. Tapi kalau bentuknya orang tetap bisa dikalahkan oleh yang calon beneran tadi. yang memonopoli partai politik, memonopoli risos untuk bersaing, tidak bersaing sebenarnya di dalam pilkada DKI ini. Demikian juga daerah-daerah lain. Sumatera Utara. Udah habis semua partai tinggal satu. PDIP. PDIP. Untungnya, kalau saya sebut untung gitu ya, di sana masih bisa terselamatkan persaingan itu. Karena PDIP bisa mencalonkan sendiri. Cukup? Bisa lah. Cukup. untuk mengusung sendiri tanpa koalisi. Oke. Atau mungkin di Jawa Tengah. Atau di Bali. Bisa. Yang lain misalnya semua dikonsolidasikan oleh para don ini. untuk mendukung calonnya. Melawan. Karena ini, saya melihat gejalanya, polanya adalah ini persaingan antara istana dengan PDIP. Jadi dua yang berhadapan. Yang sebenarnya. Nah yang lain-lain itu ikut sama yang punya resources. Oke. Yang punya resources ya negara. Iya kan? Para pengusaha, para oligark-oligark itu semuanya kan nggak mungkin berhadapan dengan negara. Pasti ikut sama yang berkuasa. Takut sama istana ya? Takut sama istana. Siapapun yang ada di istana itu. Oke. Mau yang sekarang maupun yang akan datang. Sama-sama. Penguasa ya kan? Semuanya ingin dekat dengan kekuasaan seperti itu. Beda dengan PDI Perjuangan. Dia udah punya record. Saya bukan orang PDI Perjuangan. Saya pencinta demokrasi dan negeri ini. Tapi saya bersyukur punya PDI Perjuangan. Karena politik yang beradab dan modern adalah politik yang memberikan kesempatan rakyat untuk mendapatkan kebijakan maupun tokoh-tokoh hasil dari persaingan. Persaingan itu positif. Itu inti dari demokrasi. Nah ketika inginnya tentu saja saya tahu zaman dulu juga zaman ketika PDI Perjuangan kalah 2004 oleh Pak SBE gitu ya. Saya tahu Pak SBE inginnya PDI Perjuangan bersama-sama juga. Pak Taufik berusaha melakukan itu waktu itu. Makanya dia jadi ketua MPR. Itu sebagai upaya. Tapi kan tidak. Di bawah Kepemirian Ibu Mega tidak. Saya di luar. Saya jadi oposisi. saya angkat itu Bank Senturi. Itu PDI Perjuangan. Sekarang tidak ada kasus kayak gitu. Jadi PDI Perjuangan konsisten ya? Kita butuhkan bukan hanya PDI kita butuh sistem kepartian seperti itu. Harus ada yang ngontrol. Esensi demokrasi itu ya check and balances itu. Adanya pluralisme. Elit. Kalau elitnya itu tadi kolusi gitu ya. Tidak ada persaingan. Kartel tadi tidak ada demokrasi. sebenarnya. Yang bekasih itu sudah mati. Mati ya. Oke. Prof. Seppul apakah fenomena yang tadi kita diskusikan yang kotak kosong atau calon boneka itu akan terjadi di hampir sebagian besar pilkada-pilkada? Saya melihat gejala itu. Jadi saya yang paling kelihatan Jakarta. Jakarta ya. Jakarta yang paling kelihatan. Sumatera Utara karena ada PDIP. Ada saya lihat saya sudah melihat memperhatikan ada beberapa daerah di mana PDI Perjuangan bisa mendukung atau mencalonkan sendiri tanpa koalisi. Satu Jawa Tengah. Ya kan. Kemungkinan di sana PDI Perjuangan sendiri atau mungkin ada yang mau bergabung dengan PDI Perjuangan tidak tahu. Kalaupun tidak ada PDI Perjuangan bisa sendiri. Yang pasti dia mau bergabung dengan penguasa. Saya melihat polanya seperti itu. Jadi di sana selagi masih Ibu Mega yang mau mimpi. Selagi masih itu. Tidak-tidaknya yang secara empirik kita lihat itu. Trik recordnya panjang Ibu Mega. Bukan sehari dua hari ini. Kalau yang lain saya tidak tahu. Jadi Jawa Tengah PDI Perjuangan bisa sendiri. Kemudian Sumatera Utara. Kemudian Bali. Kemudian Sulawesi Utara. Manado di sekitarnya. Itu bisa. Itu beberapa. Jadi di sana persaingan ada. Apakah seimbang atau tidak itu soal yang lain lagi. Tapi minimal ada yang nantang penguasa. Dan itu penting. Nah yang lain-lain kesan saya PDI Perjuangan akan dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Bisa-bisa dia tidak ikut. Di dalam kontestasi. Karena tidak cukup. Misalnya ada wilayah yang sangat strategis karena terkait dengan IKN. Yaitu Kalimantan Timur. Iya kan? Kita tidak tahu. Di sana sekarang yang sudah bergamum semua tinggal dua yang belum memutuskan. PDI Perjuangan dengan Demokrat. Ini menarik. Membiarkan PDI Perjuangan dengan Demokrat berada di luar. Tidak dibujuk-bujuk kayak begitu. Demokrat dibiarkan di luar karena tahu PDI Perjuangan dengan Demokrat itu tidak mudah untuk berkoalisi. Tidak mudah bersatu ya? Tidak mudah bersatu. Ujungnya apa? Ujungnya kemungkinan Demokrat bergabung dengan yang kuat ini. PDI Perjuangan nggak bisa mencalonkan. Itu lawan kota kosong mungkin. Atau kota kosong model Solo. Sulawesi Utara saya kira bisa bersaing. Jawa Timur mungkin partai yang paling besar di sana kan PKB. Kedua PDI Perjuangan. Jadi kita lihat di sana apakah Hoviva kuat. Jadi semua partai sudah bergabung untuk Dukung Hoviva. Tinggal dua partai yang belum. Kita lihat PDI nggak bisa sendirian. Yang bisa sendirian kemungkinan adalah PKB. Tapi kan kita tahu perilaku PKB. PKB bukan PDI Perjuangan. Nggak tahu saya nyebutnya apa itu. Lincah. Iya, lincah. Gisit. Caiman kan gisit. Seperti kancil ya. Jadi mungkin sekarang kita lihat mungkin di situ ada bergain antara PDI Perjuangan dengan PKB. Kalau itu berhasil itu menarik. Ada persaingan di sana. Ada dinamika. Ada dinamika. Karena PKB bagaimanapun walaupun bertengkar antara PBNU dengan PKB belakangan ini. Tapi minimal PKB itu dasarnya itu NU. Dan Jawa Timur itu NU banget. Jadi kalau PKB dengan itu wilayah santri. Wilayahnya Tapal Kuda. Benguasai itu. Kemudian wilayah Mataramannya daerah abangannya itu dikuasai oleh PDI Perjuangan kan. Kalau ini bersatu ini menarik. tidak gampang. Tidak mudah ya. Tidak mudah untuk memenangkan Jawa Timur. Tidak aja. Jadi harus serius jangan main-main. Oleh karena itu kalau mau membunuh dan ini memonopoli Jawa Timur juga ambil aja itu PKB. Kira-kira langkahnya ke sana. Tapi kan mungkin tidak mudah. Mungkin mahal juga. Itu untuk bargan caimin saya kira ya. Di situ kunci caimin itu. Bargan imposisinya semakin kuat caimin ya. Dalam konteks yang seperti ini. Di DKI juga terjadi perubahan-perubahan itu saya kira karena bergain selain dari pressure. Oke. Prop Saiful. Apa dampak yang ditimbulkan ketika politik kartel ini semakin merajalela dan tidak bisa dibendung. Kan kita lihat tadi Prof Saiful bilang ini sebenarnya waktu dipil press seperti begitu. Tapi belum terlalu sempurna. Tapi di pilkada politik kartelnya itu sudah sempurna. Ini apa dampaknya ke depan bagi demokrasi kita Prof? Yang pasti ya sudah jelas bahwa hakikat demokrasi itu adalah adanya pluralisme di tingkat elit. Itu tidak ada. Persaingan tidak ada. Kemudian semua kebijakan-kebijakan itu diambil keputusannya dengan mudah. Tidak ada perdebatan kebijakan. Oleh karena itu kualitas dari kebijakan juga kita menjadi ragu. State capture corruption. Iya. Dan itu ongkosnya mahal. Karena apa? Karena untuk membuat masyarakat itu tidak teriak tidak ribut seperti di Bangladesh belakangan ini gitu ya. Itu ada ongkosnya mahal sekali. Masyarakat kita ada saya di beberapa kesempatan baca saya bukan ekonom tapi membaca hubungannya dengan politik itu para ekonom sudah bilang gitu ya. Di bawah kemimpinan Pak Jokowi yang diuntungkan secara ekonomi itu dua kelompok. Kelompok elit dengan ekonominya dengan konsesinya dan selesai semacam itu. Mereka makin kaya. Kemudian kelompok menengah ke bawah. Mereka diuntungkan dengan subsidi. Dengan bansos dan macam-macam. Kalau kita perhatikan angka bansos di bawah Pak Jokowi itu jauh lebih besar dari tahun ke tahun dibanding pada zaman pemerintahan sebelumnya. Dia membeli rakyat. Itu kan ongkosnya mahal. Tidak sehat menurut ekonomi kita. Jadi yang bawah ini tidak marah. Dia seneng sama Pak Jokowi. Elit ekonomi juga sama. Seneng sama Pak Jokowi. Tapi orang kaya Bang Samad ini yang marah-marah tiap hari. Kita yang kelas menengah makan tiap hari dengan ngambilnya dari tabungan. Iya kan? Itu yang marah. Jadi di tengah-tengah kosong sebelah kiri penuh sebelah kanan penuh. itu kondisi ekonomi kita. Dan caranya adalah dengan kos yang sangat mahal. Yaitu dengan subsidi untuk menenangkan ini tidak marah. Dan itu mahal. Sampai kapan kita mau mensubsidi itu? Oke Prof. Kalau itu yang terjadi apakah itu yang menyebabkan sampai hari ini kerakan kelas bawah ini di Ninabobokan ya. Kelas atas juga mendapatkan, disenangkan. Apakah itu menyebabkan sehingga tidak terjadi gijolak seperti 98? Bisa jadi tapi jangan lupa 98 juga itu kelas menengah sebetulnya. Yang marah-marah itu kan diawalnya oleh para mahasiswa dan seterusnya. Iya kan? Pada dasarnya gitu. Oke. Tapi pemicu utamanya kan karena Chris Mount. Iya kan? Ada alasan yang sangat ini. Jadi bakar-bakaran di sana-sini itu ya karena ketidakpastian itu kondisi ekonomi terburuk dan seterusnya. Kondisi ekonomi kita belum seburuk itu sekarang. Saya kemudian alasan partisipasi kelas bawah. Kan kemampuan pada zaman itu kemampuan untuk mensubsidi juga merosot pada tahun 98 itu. Oke. Kalau begitu berarti kelas bawah ini tidak peduli dengan demokrasi ya? Enggak lah. Karena ini demokrasi dengan sistem politik kartel ini kan sebenarnya boleh dikatakan sudah mati. Tapi kok tidak ada gijolak? Jokowi tetap dianggap sebagai presiden yang ya apa ya diterima yang menyintai rakyat. Tidak ada gijolak. Apakah ini akan terjadi terus menurus seperti itu kalau misalnya Jokowi pintar memainkan menyenangkai yang dibawa tapi Pak Jokowi kan sebentar lagi berhenti. Kan tiga bulan dua bulan lagi kan Oktober ya berakhir. Nah sekarang pertanyaannya itu kepada Pak Prabowo. Iya kan? Kan bisa aja Pak Prabowo kan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi dengan segala konsekuensinya Pak Prabowo ngitung gak ini? Dia ingin menyenangkan terus uangnya dari mana untuk menyenangkan rakyat dia untuk membeli supaya rakyat diem. Kayak gitu. Uangnya dari mana? Utang kita makin banyak. Iya kan? Naik terus. Dan meledak gitu di bawah Pak Jokowi ini. Nah sekarang program-program populis dari Pak Prabowo udah kelihatan. Pada dasarnya Pak Prabowo memang seorang populis. Iya kan? Jadi ngomongnya tenang dengan jargon-jargon kebangsaan jargon-jargon kita mandiri. Paradoks. Apa gitu ya? Itu. Indonesia paradoks. Saya justru melihat pada Pak Prabowo itu kemungkinan populisme itu jauh lebih kuat ketimbang pada Pak Jokowi sebenarnya. Jadi ada harapan ya? Jadi kemungkinan memburuk. Oh begitu? Iya. Karena populisme populisme itu tidak sehat. Jadi dia akan membutuhkan budget uang negara untuk mensubsidi orang untuk menyenangkan orang dan seterusnya. Itu kan dimungkinkan kan sebuahnya kan dari kelas menengah dan atas dari pajak sebenarnya kan. Sementara kondisi ekonominya kelas menengahnya sendiri yang tidak membesar tidak menjadi lebih kuat gitu loh. Emang udah di mana pendapatan itu? Ngutang. Iya kan? Ngutang gitu loh. Ngutang ya repot lah. Dan oleh karena itu tinggal nunggu ambruk aja. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Pak Prabowo insaf gitu. Insaf. Kira-kira gitu. Atau tidak apa-apa ya sebenarnya pemilu 5 tahun lagi kita tidak ganti dengan yang lebih baik. Bang Saman. Oke. Terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan Prof. Seful ini membuat kita tercerahkan. Teredukasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof. Seful ini membuka mata semua rakyat Indonesia agar paham betul apa yang sedang terjadi. Tidak sedang menikmati yang namanya dini nabobokan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker. selamat menikmati. selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.